Intro Syahrini disebut bukan cinta sejatinya Reino Barak hingga diduga inces niat fermat habis wajah demi mirip Sandra Dewi Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak seolah tak pernah absen menjadi sorotan. Bahkan belakangan ini diisukan pernikahan keduanya sudah kandas. Terkait dengan rumor tersebut, kisah cinta Syahrini dan Reino Barak yang dulu memang diketahui pernah liku-liku. Kembali diperbincangkan di jagat media sosial. Dulu saat keduanya berpacaran, warganet menilai Reino tak sungguh-sungguh mencintai Syahrini. Bahkan Reino Barak sendiri berpacaran dengan Syahrini setelah hubungan cintanya dengan Luna Maya Kandas. Tapi kebar terbaru menunjukkan cinta sejati Reino Barak sebenarnya bukan Luna Maya, melainkan Sandra Dewi. Syahrini sendiri disebut-sebut memang sudah lama mengincar Reino Barak ketika pria keturunan Jepang tersebut masih berstatus pacar Sandra Dewi. Hal tersebut diungkapkan oleh akun gosip Instagram, Akun tersebut menampilkan seseorang anonim yang mengaku mengetahui siapa cinta sejati dari Reino Barak. Katanya sih cintanya RB sebenarnya adalah Sandra Dewi. Kata orang tersebut, orang itu mengakui jauh sebelum Reino Barak berpacaran dengan Luna Maya ataupun Syahrini, sudah lebih dulu dekat dengan Sandra Dewi. Namun hubungan cinta Reino Barak dengan Sandra Dewi akhirnya kandas. Ada suatu hal yang membuat mereka tidak berlanjut ke jenjang pernikahan setelah mendapat informasi Reino Barak dengan Sandra Dewi putus. Bahkan di sukan Syahrini disebut orang yang sama tersebut, pelantun sesuatu itu telah memformak habis wajahnya agar mirip Sandra Dewi. Syahrini makanya diwela-wela ingin mukanya dioplas biar kelihatan mirip Sandra Dewi, tuturnya. Ketika Reino akhirnya menikahi Syahrini pun sang istri masih menaruh cemburu kepada Sandra Dewi. Makanya Syahrini mengikuti Reino benar pun dia pergi, imbu unggahan akun tersebut. Di sebuah tuan dan keriput, Syahrini diduga lakukan pemalsuan identitas usia asli terungkap. Kehidupan Syahrini sepertinya tanti menjadi bahan sorotan. Kali ini Syahrini disebut melakukan pemalsuan identitas terungkap pula usia istri Reino Barak itu. Kehidupan Syahrini sepertinya tanti menjadi bahan sorotan. Kali ini Syahrini disebut melakukan pemalsuan identitas terungkap pula usia istri Reino Barak itu. Beberapa waktu belakangan permintaan Syahrini dan Reino Barak memang disebut tengah goya. Penyebabnya diduga lantaran Syahrini tak kunjung hamil pasca dinikahi Reino Barak. Namun seolah menepis kabar burung tersebut, Syahrini memelirkan kemesraan dengan Reino Barak. Kini belum lama isu tersebut bermus terdengar kembali kabar Syahrini melakukan pemalsuan identitas. Bahkan disebut-sebut Syahrini sengaja menyedit penampilannya saat berfoto demi menutupi usia aslinya. Pantauan dari Boku.com dari Instagram, Akun tersebut menyebut Syahrini melakukan pemalsuan identitas. Salah satu netizen itu menyebut bahwa umur Syahrini sebenarnya 47 tahun saat di tahun 2023. Hal tersebut yang membuat Syahrini tampak lebih tua dalam undahan Instagramnya. Umur dia aslinya sudah jalan 47 tahun, next 2023. Makanya foto-nya di-upload dari HP orang lain, Tua banget, keriput kendor, semua dengan gemerot, pendek banget. Giliran di IG dia sendiri, Fotonya langsung pinggim, julam, dan mulus, tencam. Dan lanjut, sosok netizen itu meninggung laki-laki yang meninggal beberapa tahun lalu adalah adiknya. Syahrini bahkan pernah keceplosan jika dirinya adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Lagian kan dia kelahiran 1976, adiknya yang meninggal itu, adik laki-laki yang dipanggil AA kan lahir tahun 1977. Dia pernah kok keceplosan belakang paling besar terus nikah hingga kulahir tahun 1982, tambah sosok aning dia itu. Syahrini dikugat cerai karena dirsak keluarga Reino Barak. Orang terdekat bocorkan situasi terkini. Isu perceraian Syahrini dan Reino Barak masih saja mencual di media sosial. Banyak netizen yang bertanya-tanya terkait apa alasan Reino Barak dan Syahrini memilih untuk bercerai. Ada yang berspekulasi bahwa Reino Barak menggugat cerai Syahrini lantaran tidak bisa memberikan keturunan. Padahal usia perikannya sudah memasuki 4 tahun, ya Reino Barak dan Syahrini menikah pada tahun 2019 di Jepang. Namun muncul spekulasi bahwa Reino Barak tega menggugat cerai Syahrini lantaran didisak oleh orang tuanya. Baru-baru ini muncul seseorang yang melakukan sebagai orang terdekat keluarga Reino Barak. Orang tersebut menyatakan bahwa Syahrini sudah tidak lagi diharapkan kehadirannya di keluarga berdarah Jepang itu. Bahkan si pengiri menyebutkan Syahrini naikkan pulang ke Jakarta sendirian karena hatinya terluka oleh ayah Reino Barak. Bude menangis pulang ke Jakarta sendirian sementara Pak R.B tinggal di Jepang. Katanya siada perkataan ayahnya Pak R.B yang kurang enak diterima oleh Bude. Bahkan disebutkan ibu Reino Barak meminta Syahrini untuk mencawi anak kesayangannya itu. Katanya juga nih ibunya Pak R.B minta Bude untuk mundur pelan-pelan sambungnya. Tendaki demikian meski isu perceraian Syahrini dan Reino Barak semakin menguat, keduanya nampak tidak mengkiraukannya. Syahrini dan Reino Barak malah nampak semakin romantis. Hal itu terlihat dari unggah Syahrini di media sosial Instagramnya. Pelantun lagu kau yang membeli aku itu sedang menikmati musim selalu jujur di akhir tahun di Jepang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!